Halo teman-teman semua, terima kasih kenal dan klik video ini Nah teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih jauh burung yang satu ini ya Burung yang satu ini adalah cucar ranting teman-teman atau cucar ranting teman-teman Nah beda daerah, beda bahasa ya teman-teman Nah, kali ini saya menyebutnya cucar ranting Nah, langsung saja kita mengenal cucar ranting ya teman-teman Nah yang pertama kita akan mengenal habitat dan kebiasaannya Nah burung cucar ranting ini masih sangat banyak hidup di alam liar teman-teman Dan sangat jarang para penangkar atau jenis burung ini ditangkarkan ya Kebanyakan burung yang didapat rata-rata 99% ini dari tangkapan liar Nah burung ini teman-teman jarak terbangnya dari ketinggian 40-50 meter teman-teman Di atas kaki gunung ya Nah, di tempat hutan yang lebat dan sangat senang bertengger di peponon yang rindang Ataupun pohon-ponon yang tinggi atau pohon-ponon yang tua teman-teman Nah, wartanya seperti ini teman-teman Ya, warnanya terdiri daripada warna kuning, hitam, hijau, dan biru Jadi disini ada empat warna ya Dan warnanya sangat mencolok sekali Nah, ini jenis burung cuca Namun dibanding cuca hijau dia lebih mini Seukuran cuca hijau mini lah teman-teman ya Tapi kalau cuca hijau mini dia hanya hitam di leher dan berwarna hijau Di bagian tubuhnya Full, burungnya warna hijau Nah, kalau ini ada kuning di kepalanya teman-teman Nah, kemudian yang kedua Lebih kita detailkan lagi ciri cuca ranting jantan muda ya teman-teman Nah, memiliki warna bulu kepala sebelum tumbuh hitam trotolnya di leher Dia berwarna kuning cerah teman-teman Namun jika dibandingkan dengan betina Yang memiliki warna yang agak hijauan Itu ya teman-teman Namun apabila burung ini masih memiliki usia yang berkisar kurang lebih 4 bulan ke bawah teman-teman Tentunya ya pasti sangat sulit kita bedakan Itu ya teman-teman Yang pastinya warnanya seperti yang saya sampaikan tadi Nah, kalau sudah dewasa Burung ini berwarna seperti ini teman-teman Ini burung yang saya rekam Burung saya ini adalah contoh burung yang sudah dewasa teman-teman Dia bagian lehernya sudah mulai hitam Atau biasanya disebut dengan sudah nopeng Nah, kalau dia sudah tua Kakinya sudah mulai bersisik atau sudah mendang Orang bilang gitu ya Oke teman-teman Nah, untuk selanjutnya teman-teman Untuk makanan yang dibutuhkan Lecucak ranting ini Ya, kalau sana ya teman-teman Ada rawatan yang sangat mudah atau bahan Maka sangatlah mudah untuk melatih ya teman-teman Melatih apa? Ya, yang pastinya melatih makan pur Ya, cari pur yang berkualitas Pur halus yang berkualitas Nah, teman-teman basahin dulu Basahin dulu, kemudian teman-teman campur keroto Basahnya jangan terlalu basah Jangan juga pur kering Itu untuk tahap pertama ya teman-teman Untuk kita melatih Nanti lama-kelamaan keroto yang dimakan Kemudian dia akan mencicipi juga purnya Nah, ketika kotorannya sudah mulai berwarna pur yang kita berikan Nah, barulah nanti teman-teman Beri pur yang kering Tapi tetap pur halus ya teman-teman Nah, setelah dia mulai memakan pur halus yang kering itu Maka secara perlahan kita tambahkan pur yang kasar Nah, dengan cara pur kasar yang berbeda warna dengan pur halus Supaya kita gampang untuk melihat kotorannya nanti Contoh, kalau pur halusnya warna kuning Nah, pur kasarnya berwarna hijau Jadi kita bisa melihat Kalau sudah terlihat kotorannya berwarna hijau Berarti dia sudah memakan pur hijau tadi Bur kasar tadi teman-teman Nah, tapi tidak lupa juga teman-teman Harus ya wajib ditaruh pisang kepo juga Karena untuk antisipasi ya Mana tahu dia belum pandai untuk makan pur ya Atau kateks juga boleh teman-teman Dia sangat suka Nah, kelebihan dan kelemahannya teman-teman Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan Ini yang keempat ya Nah, kelebihan yang dimiliki oleh cuca ranting ini teman-teman Merupakan salah satu burung yang sangat cerdas Kenapa saya bilang seperti itu? Karena cuca ranting saya ini Dia sudah bisa menirukan suara merbah Suara kutilang emas, kutilang Kemudian selendang biru, kunin Dan bisa juga suara gereja Ya, teman-teman Nah, itu teman-teman Jadi, sangat pintar ya teman-teman Jadi Saya sudah membuktikan Nah, suara ocian burung lain juga gampang sekali Untuk dimasterkan ke sini teman-teman Jadi, Anda semua teman-teman harus memiliki burung masteran Sebagai burung isian teman-teman Burung cuca ranting ini Nah, tidak selalu mendengarkan dengan suara mp3 Jadi, audio burung cuca ranting ini Dan lainnya pun gampang sekali diserap Atau di hafal di dalam memorinya Ya, contohnya burung Oke, teman-teman Kita mungkin agak panjang ya teman-teman Membahas ini Supaya teman-teman lebih paham dan lebih mengenal cuca ranting ini Nah, untuk cuca ranting ini Bahan yang masih bunyi semaunya teman-teman Akan Tetapi, kondisi bunyinya bagus Baik, mulus Jenis kelamin yang jantan Itu Kisaran harganya sekarang itu 250 ribuan Itu lain tempat lain harga ya Lain wilayah Namun, untuk yang sudah gacor Berkisaran 300-500 ribu Sudah hampir mendekati ya Burung-burung yang mahal Karena kenapa Burung cuca ranting ini Sangat gampang sekali Menirukan suara burung lain Jadi, kalau untuk Mas teran atau untuk gantung di peras Sangat bagus sekali Karena suara yang berdu Tidak berisik Ya Beda ada Suara burung yang gampang gacor Tapi berisik Banyak itu teman-teman Ya Nah, untuk burung cuca ranting ini Sudah mapan Dirawat Lama Ya Serta memiliki isian yang baik Banyak Nah Ya Seperti punya saya ini Mohon maaf teman-teman Karena saya sudah tahu sendiri ya Buang saya Jadi Tentu memiliki harga yang sebanding Teman-teman Biasanya mencapai 750 ribu Hingga 500 Hingga 900 ribu lah Teman-teman Ya Itu Kisaran harga ya Teman-teman Nah Bagaimana cara perawatannya Teman-teman Burung ini Masuk ke Tips selanjutnya Yaitu Tips cara perawatan Nah teman-teman Selain tidak panjang lebar Video ini Teman-teman Tonton saja Di video sebelum ini Itu ada Tips perawatannya Teman-teman Ya Nah Kalian tinggal tonton aja Dan Kalau waktu yang perlu ditanyakan Kalian tanyakan ya Cara perawatannya Enggak rumit Gampang sekali teman-teman Tinggal teman-teman Tonton aja Di bawah ya Oke Teman-teman Ya Cucak ranting ini Asli Burung Indonesia Teman-teman Untuk penyebarannya Di seluruh Indonesia Yang paling banyak itu Di Sumatera Trimantan Di Jawa Ada Di Jawa Terus Di Daerah Aceh Juga ada Teman-teman Cuman Dia ada Yang medium Itu aja Beda-beda Beda-beda Ukurannya Itu pun Bedanya pun Dikit Kalau warna Ceranting Bersama semua Ya Dan Teman-teman Boleh Pelajari Di channel lain Juga Tidak Mulu-mulu Di channel Saya aja Ya teman-teman Saya Juga Baru belajar Juga Oke teman-teman Burungnya Sangat Bagus Sekali Untuk Masteran Kurebatu Teman-teman Kacer Di rumah Boleh Ya Oke Terima kasih Teman-teman Karena udah Menonton Mudah-mudahan Teman-teman Senang Dengan video ini Mohon maaf Kalau Terlalu panjang Mohon maaf Kalau Terlalu Lama Pembukanya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih